Dan di saat itu awalnya Wulan gak percaya dengan perkataan ayahnya Yang dimana ya dia pikir Gunjek cuma seorang preman pasti suka bohong nih Nah karena tidak mau membuat anaknya bener-bener malu dan kecewa Akhirnya Gunjek memperlihatkan kartu keanggotaan dia Dan membuktikan kalau dia memang anggota badan intelijen negara Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng, geng Hari ini kita akan bercerita tentang seorang intel Yang merupakan dia adalah anggota dari badan intelijen negara alias Bin Cerita ini cukup menarik nih geng Karena kenapa? Ini membuat orang-orang yang mendengar cerita ini tuh pasti tercengang-cengang Karena seseorang yang akan kita ceritakan ini Mampu menyamar sebagai sosok yang lain selama bertahun-tahun Dan bahkan sampai anaknya lahir sampai anaknya besar Itu tidak mengetahui siapa sebenarnya bapaknya ini Jadi status bapaknya sebagai intel itu tidak diketahui oleh anaknya Dan ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di negara kita Indonesia Yang mana hal ini membuat kita semakin percaya bahwasannya Seorang intel itu benar-benar menjaga yang namanya komitmen dan konsisten Serta pengabdian dia terhadap negara Sampai-sampai dia harus menghabiskan sebagian umurnya Itu untuk mengabdi dalam sebuah penyamaran Yang mana ini gue yakin banget kalau misalkan untuk orang-orang lain ya kan Yang pekerjaan yang bukan intel lah gitu ya Pekerjaan normal lainnya gitu Mana mau menghabiskan umurnya untuk sebuah pengabdian Dan menyembunyikan status atau identitas dia gitu ya Dengan kata lain ya banyak orang yang pengen hidupnya tuh lempeng-lempeng aja Gak mau menyembunyikan sesuatu Gak mau merahasiakan status dia apalagi kepada keluarganya Namun hal ini benar-benar dilakukan oleh orang yang akan kita bahas ini geng Namanya adalah Gunjek atau Gunjek Tulisannya sih gun ya kayak senjata Langsung aja kita bahas kisah orang yang satu ini di sisi lain Nama aslinya adalah Agus Joko Lukito Dia ini lahir pada 8 Januari tahun 1968 Lebih dikenal dengan sebutan Gunjek Dia dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang preman Dia menguasai sebuah daerah yang bernama Kampung Badran Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta Dia ini merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara Dia tumbuh di lingkungan yang membuat dia itu terbentuk dengan watak yang cukup nakal Karena lingkungannya dia tuh emang anak-anak bandel di saat itu Namun Gunjek ini berprestasi di sekolahnya Dia ini adalah anak yang pintar Hanya saja ya memang wataknya dia itu watak anak nakal Pada tahun 1987, Gunjek direkrut menjadi komandan satuan tugas PPP Alias P3 atau Partai Persatuan Pembangunan di wilayah Yogyakarta Menurut seorang komandan gerakan pemuda Kaabah Atau disingkat dengan GPK yang ada di kota Yogyakarta Bernama Rudy Tri Purnama Dia mengatakan kalau Gunjek alias Agus ini Biasa dipanggil dengan sebutan Gowok GPK sendiri adalah satu dari tiga organisasi pemuda di bawah Partai Politik Berlambang Bintang Atau Partai Persatuan Pembangunan P3 Nah sejak direkrut itulah Agus alias Gowok itu dipanggil atau dijuluki dengan Gunjek Dan nama ini juga yang sering sekali terdengar di telinga orang Yogyakarta Apalagi di dunia Gali Gali itu adalah dunia preman gitu ya Ini sebutan dari orang Yogyakarta Dan untuk saat ini Gunjek ini telah meninggal dunia Sudah almarhum Dia meninggal pada tahun 2011 Pada usia 49 tahun Akibat limfoma Atau kanker kelenjar getah bening Yang bersarang di tubuhnya dia Nah namun isu yang beredar di masyarakat Dikatakan kalau Gunjek ini justru terkena santet katanya Nah ini kan kepercayaan masyarakat kita Indonesia Dan dia meninggal saat mengurus pendaftaran Sebagai mahasiswa S2 jurusan hukum Universitas Jana Badra Yang ada di Yogyakarta Nah menurut keterangan dari Pak Rudy Yang berasal dari GPK tadi Dia tuh mengenal Gunjek ini Sejak si Gunjek ini masih SMP Yang dimana di saat itu Gunjek ini Senang berjualan nasi bungkus membantu ibunya Nah di saat itu Pak Rudy ini memiliki sebuah toko Kayak peralatan dapur gitu Dan Gunjek ini sering sekali membeli bungkus nasi Dan juga karet gelang Yang nantinya akan digunakan untuk Membungkus nasi dagangannya dia Tempat Gunjek biasanya berjualan nasi bungkus itu Di daerah area Pasar Kembang Dan Pasar Kembang ini dikenal sebagai area lokalisasi prostitusi Di Yogyakarta di masa itu Letaknya itu di bagian barat pusat bisnis Malioboro Dan toko milik Pak Rudy ini sudah ada di daerah tersebut Itu sejak tahun 1970 Makanya Gunjek ini sering sekali belanja Pembungkus nasi dan karet gelang disitu Dan di tempat itu selain menjual bungkusan nasi Di peralatan dapur Di tempat itu juga dijual aneka makanan serta minuman Dan juga Pak Rudy ini menjual jamu di tempat itu Dan menurut Pak Rudy ini juga ceritanya Gunjek ini mulai terlihat Bandelnya atau sifat kepremanismenya Itu sejak dia masih muda Bahkan dia dikenal sebagai seorang penadah Patung-patung curian Yang dicuri dari kuburan Cina Yang ada di daerah tempat dia tinggal Yaitu daerah Badran Yang mana daerah Badran ini memang dikenal Sebagai tempat kuburan Cina paling besar lah di saat itu Yang dikenal dengan sebutan Bong Gunjek muda di saat itu Mendapatkan banyak pesanan patung-patung dewa Cina Oleh seorang turis asing di saat itu Nah seperti misalkan patung Dewi Kuan Im Terus juga patung-patung dewa-dewa lainnya Dan di situ Gunjek membeli dari pencurinya tuh Seharga 3.000 rupiah Jadi dia tadah dulu seharga 3.000 rupiah Terus dia jual kembali kepada bule atau turis itu Dengan harga yang cukup tinggi Nah jadi dari dulu tuh dia sudah berbisnis Tapi berbisnis yang cukup apa ya Kriminal lah jatuhnya ya Dan di saat itu Area pekuburan Cina di daerah Badran itu Dijadikan oleh orang-orang sekitar Tempat untuk bermain judi Dan Gunjek di saat itu Karena dia memang Jiwanya itu suka ribut gitu ya Sampai-sampai dia bisa menguasai daerah tersebut Dan dia menjadi seorang penguasa Di area permainan judi kuburan Cina itu Jadi maka semua orang yang main judi itu harus memberikan jatah kepada Gunjek Atau lebih tepatnya disebut dengan biaya keamanan gitu Lantaran pekerjaan dia yang kayak gitu Akhirnya dia ini keluar masuk penjara Ya gara-gara pihak kepolisian menciduk tempat perjudian itu Ya kan Dicarilah siapa preman-nya penguasanya Akhirnya ditemukanlah Gunjek ini Dan lingkungan dari daerah Badran saat itu Memang tidak jauh dari kegiatan premanisme Jadi banyak banget preman-premannya di saat itu geng Ketika beranjak dewasa Gunjek ini masih menjadi seorang preman alias Gali Namun meskipun dia seorang preman Tapi banyak sekali warga-warga yang mengadu kepada Gunjek Apabila mengalami masalah keuangan Karena memang Gunjek ini seseorang yang dikenal cukup dermawan Misalkan ada tetangganya atau warga yang tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya Biasanya Gunjek mau membantu Dan biasanya kalau ada warga yang sakit juga ya Itu Gunjek gak tinggal diam Dia akan mencari dana dengan segala macam cara Dan bahkan untuk beberapa hal yang terjadi di kampungnya Misalkan kayak ada orang meninggal, hajatan Nah Gunjek ini sering sekali mengadakan pengajian Bahkan dia juga mencari dana untuk membangun masjid Yang mana masjid yang sudah terdata Dia bangun tuh sekitar 18 bangunan masjid Lalu bagaimana caranya seorang preman bisa mendapatkan dana-dana tersebut? Apakah dia ngerampok terus ngebangun masjid? Enggak Gunjek ini banyak sekali mengenal orang-orang penting Atau pebisnis-pebisnis kaya yang membutuhkan tenaga dia Nah biasanya Gunjek ini akan meminta orang-orang tersebut Untuk ikut menyumbang dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Gunjek Dan biasanya orang-orang itu pasti mau ngasih Karena memang kalau dilihat kegiatan dari Gunjek ini Kegiatan-kegiatan yang positif Begitu juga sebaliknya nantinya Pebisnis-pebisnis ini apabila membutuhkan Gunjek sebagai seorang keamanan Pasti bakal dibantu oleh Gunjek Kalau dilihat dari fisiknya, Gunjek ini tidak terlihat menunjukkan dirinya kaya preman Dia itu punya tinggi badan sekitar 175 cm Kulitnya coklat dan dia tidak emosional Justru dia ini orangnya sangat humoris, suka ngelawak gitu Dan dalam bertutur kata atau berbicara Dia suka menggunakan bahasa kerama inggil Alias bahasa yang lebih halus kepada orang yang lebih tua Dan kepada yang lebih muda, biasanya dia nggak ngeremehin geng Dia lebih kayak menghormati aja Selama nggak diganggu, ya dia nggak akan mengeluarkan taringnya Termasuk juga kepada Henry Engels Saehetapi Alias yang dipanggil Deki Ini adalah petugas keamanan di Hugos Cafe Yang terlibat kasus pembunuhan anggota Kopassus Kalau kalian tahu nih Dan akhirnya dia tewas gitu ya di LP Cebongan Karena ya didapat serangan balik gitu kan Dari teman-temannya Kopassus yang meninggal itu Dan ini terjadi di Sleman tanggal 23 Maret tahun 2013 lalu Dan ada hal yang sangat mengunjutkan Masyarakat di saat itu mengenal Gunjek ini sebagai preman kampung Preman biasa, ya kan Menguasai sebuah daerah berbisnis yang ya lumayan haram Tapi dia berkegiatan yang cukup dermawan Tapi ada sebuah obrolan yang akhirnya Membongkar status siapa Gunjek ini sebenarnya Hal ini dibongkar oleh Pak Rudy yang berasal dari GPK tadi Dari obrolan dan kedekatan Pak Rudy dengan Gunjek Terbukalah sebuah rahasia Kalau Gunjek ini adalah seorang anggota Badan Intelijen Negara Alias Bin Dan dia ini adalah seorang agent di kelompok itu Dari kabarnya Dia ini direkrut menjadi seorang anggota Badan Intelijen Negara Itu pada zaman Pak Muhdi Purwo Pranjono Dan selama masa tugasnya dia sebagai anggota intelijen Dia berkamuflase menjadi seorang preman kampung Lalu bagaimana bisa nih Gunjek ini bener-bener dihormati Oleh para preman-preman yang lain Oleh orang-orang yang berada di dunia hitam di Yogyakarta Apakah orang-orang tersebut mengetahui Kalau Gunjek ini adalah intel Atau justru karena hal lain Karena kan kalau dipikir-pikir nih geng ya Kalau mereka mengetahui Gunjek adalah seorang Badan Intelijen Negara Atau agent Ya otomatis orang ini bukannya takut Tapi malah menjauh Bukannya segen tapi malah menghindar Hal yang dilakukan oleh Gunjek adalah Dia melakukan pendekatan dengan para preman-preman ini Tanpa harus memberitahu kalau dia adalah intel Ya memang itu tugasnya gitu kan Dia tidak boleh memberitahu Tapi dia jago berteman Dia jago bersosialisasi Dia membuat sebuah hubungan yang cukup berpengaruh Dengan orang-orang yang tersisihkan Contohnya kayak narapidana Pekerja seks komersial Preman-preman kecil Nah semua dirangkul oleh dia Jadi makanya orang-orang itu jadi respect kepada Gunjek Biasanya narapidana yang keluar dari penjara Akan dirangkul oleh Gunjek Dan akan diberikan pekerjaan sebagai petugas keamanan Ya hitung-hitung biar dia punya penghasilan Ketimbang dia harus balik ke dunia hitam gitu kan Dan bahkan Gunjek ini merangkul Atau mengangkat anak-anak yang ada di jalanan Yang dia jadikan sebagai anak asunya Rata-rata anak-anak ini terdiri dari anak-anak jalanan yang suka ngamen Terus suka mabok dan juga suka ngelem Biasanya itu dirangkul oleh Gunjek Dia arahkan ke arah yang lebih baik Dan Gunjek menyebut mereka ini dengan istilah kaum marginal Dan tidak ada satu orang pun Dari anak-anaknya itu juga mengetahui Kalau Gunjek ini adalah seorang intel Pasti banyak yang bertanya gitu ya Gimana sih kok bisa seorang preman Yang notabene kan biasanya itu ditakuti oleh masyarakat Dan juga hal ini bisa dikatakan berbau negatif gitu ya Bukan sesuatu yang pantut dicontoh Bukan sesuatu yang bisa dipuji-puji juga Dan ini bukan merupakan prestasi gitu Tapi kok bisa ini orang direkrut menjadi seorang intel Alias anggota dari Badan Intelijen Negara Di dalam kasus ini Pihak BIN merekrut Gunjek Untuk menjadi bagian dalam fungsi dan tugas Sebagai seorang sandi negara Padahal nih ya Gunjek ini bukan seorang mahasiswa Atau lulusan dari sekolah tinggi sandi negara Namun ada alasan khusus Dan kapasitas khusus yang ada di dalam diri Gunjek Itulah yang membuat dia akhirnya direkrut Menjadi anggota dari Badan Intelijen Negara Seorang anggota BIN Seperti yang kita ketahui ya Tidak pernah memberitahukan kepada keluarganya Tentang status dia sebagai Intel Semua orang tidak akan mengetahui Kecuali anggotanya sendiri Bahkan sampai keluarga Gunjek pun Tidak mengetahui Kalau Gunjek ini adalah bagian dari BIN Setiap anggota BIN itu disumpah Harus menjaga komitmen Dan juga setia kepada negara Dan berjanji Tidak akan menceritakan tugasnya Kepada siapapun Nah Gunjek ini memiliki seorang istri Yang bernama Diyah Savitri Istri Gunjek ini kelahiran tahun 1970 Dan mereka memiliki seorang anak laki-laki Bernama Yuda Lukito Yang lahir pada tahun 1992 Dan anak bungsunya Yang lahir pada tahun 1994 Dan diberi nama Wulan Mayastika Jadi mereka memiliki satu anak laki-laki Dan satu anak perempuan Kita akan berbicara tentang Wulan Mayastika Anak dari Gunjek Sebagai seorang anak bungsu Dan dia juga adalah seorang perempuan gitu kan Dia itu terbingung-bingung Dari kecil Dia itu bertanya-tanya gitu Kenapa orang-orang takut kepada orang tuanya Takut kepada bapaknya Sementara Wulan ini tidak merasa Kalau Gunjek ini adalah seorang ayah yang kasar Jahat dan juga mengerikan Dia selalu mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Gunjek Terkadang Wulan ini merasa heran Sama warga sekitar Kok sepertinya hormat banget kepada orang tuanya Hormat banget kepada Gunjek Padahal ayahnya cuma seorang preman gitu Dan Wulan ini tidak pernah mengetahui Apa pekerjaan ayahnya sebenarnya Apakah benar pure preman doang Pendapatannya dari setoran Atau justru ada pekerjaan lain Karena kalau dilihat-lihat Setoran dia sebagai seorang preman Justru tidak pernah dia gunakan Untuk menafkahi keluarga Tapi untuk dia gunakan hal-hal lain Kayak dia bikin hajatan pengajian Terus juga dia bantu masjid Dia bantu warga sekitar gitu Lalu dimana dia mendapatkan uang lain Apakah dia seorang pengedaran narkoba Atau dia kartel Atau dia mafia Wulan ini sempat mencari tahu tentang kebenaran Status pekerjaan ayahnya Pernah suatu hari Wulan ini mencoba untuk Mengintip isi KTP ayahnya Dengan tujuan bisa mengetahui Pekerjaan ayahnya melalui KTP tersebut Nah ternyata di KTP itu hanya tertulis Pekerjaan sebagai wira swasta Disini Wulan agak bingung gitu Apakah tulisan wira swasta di KTP Berhubungan dengan usaha keluarganya Yaitu keluarganya ini punya usaha bakso Jadi Gunjek bersama istrinya Membuka sebuah warung bakso Nah namun yang membingungkan Wulan Adalah ayahnya Yang hanya seorang preman Punya usaha bakso Tapi memiliki anak buah yang begitu patuh Dan juga anak buahnya ini Keliatannya itu kayak pasukan Yang bener-bener sigap gitu Bukan kayak preman pada umumnya Dan Wulan mengatakan Sosok ayahnya ini gak seram Tapi justru teman-teman ayahnya Yang datang ke rumah Itu sering sekali Prawakannya itu kayak bumbung yang serem-serem gitu Dan itu bener-bener membingungkan dia Lalu kecurigaan Wulan ini Semakin bertambah Dimana pada suatu hari Wulan ini diantarkan oleh ibunya Ke sekolah Tapi menggunakan mobil milik ayahnya Di saat itu Wulan mendapati Banyak sekali senjata tajam Di belakang atau di bagasi mobil Dan hal itu semakin membuat Wulan curiga Dengan pekerjaan ayahnya Kenapa bisa banyak sekali senjata tajam Di bagian bagasi mobil gitu Lalu ada sebuah kejadian lagi Yang membuat Wulan begitu curiga Atau menambah rasa curiga Wulan Terhadap pekerjaan ayahnya Yang dimana Di saat itu Wulan masih kecil banget Dia berada di daerah Malioboro Bersama ayahnya Nah ketika itu Ayahnya mencoba mencari parkiran Tapi sayangnya di daerah Malioboro Sangin padatnya Itu ayahnya tidak kebagian tempat parkir Nah lalu ayahnya memarkir Memarkirkan mobil di tempat yang seharusnya Tidak boleh memarkirkan mobil Ya sontak aja di saat itu Tukang parkir langsung Nyamperin Wulan berserta ayahnya Gunjek Dan tukang parkir ini menegur Gunjek Karena markir di tempat itu Di saat itu terjadi cekcok Antara Gunjek dengan tukang parkir Ya dikarenakan Gunjek buru-buru Terus dia juga bawa anaknya Jadi dia tersulut emosi Karena si tukang parkir ini nyolot Karena gak mau ribut berkepanjangan Akhirnya Gunjek menghubungi Preman-preman sekitar Untuk memberi pelajaran kepada si tukang parkir Akhirnya si tukang parkirnya Digebuk oleh anggota Gunjek Dan Gunjek melanjutkan kegiatan Jalan-jalan bersama Wulan anaknya Dan di saat itu Ternyata Wulan justru kesel Sama Gunjek Dia merasa malu Karena kelakuan ayahnya Yang ribut dengan tukang parkir Akhirnya Wulan tidak mau masuk mobil Dan di saat itu Wulan ngambak Memilih jalan kaki Gak mau naik ke mobil ayahnya Dan di saat itu Selayaknya seorang ayah Yang sayang sama anak gitu ya Dia mengikuti Wulan Kemana pun Wulan pergi Sambil membujuk Wulan Dan meminta maaf Dan berjanji Tidak mengulangi lagi Di saat itu Wulan tetap gak mau Gak mau tahu Karena dia malu banget Ya karena ayahnya Seorang preman Yang ya main kasar Di saat itu Dan itu adalah pertama kali Dimana Wulan menyaksikan Kalau ayahnya ternyata memiliki Watak yang cukup gelap Alias kasar Tapi tidak kasar Kepada keluarga dan warga sekitar Tapi kepada pihak lain Yaitu tukang parkir Yang notabene rata-rata juga tukang parkir Ada yang preman juga kan gitu Lalu di kasus lain Pernah juga Wulan ini Bermasalah dengan seorang penjaga kantin sekolah Dan di saat itu Gunjek tidak terima Anaknya memiliki masalah Dengan seorang penjaga kantin Akhirnya Gunjek datang ke sekolah tersebut Dengan membawa beberapa anggota Dan mencari si penjaga kantin Dan untung di saat itu Ya kejadian itu berhasil dicegah Oleh pihak sekolah Akhirnya si penjaga kantin ini Bisa selamat dari incaran pihak Gunjek Di lain hari Ada sebuah kejadian dimana Saat Wulan pulang sekolah Dia kaget banget Pas nyampe di rumah Ternyata kaca rumahnya udah pada pecah Di saat itu Wulan bertanya kepada mamanya Ini kok bisa kejadiannya kayak gini Kenapa? Ada apa? Siapa yang ribut? Dan di saat itu Ada tetangga yang memberitahu kepada Wulan Kalau ayahnya itu Berkelahi dengan kelompok geng lain Jadi adanya geng lain Yang menyerang rumah Wulan Alias rumah Gunjek gitu ya Untuk membalas dendam Jadi ini adalah peperangan antar preman Antar geng Dan di saat itu Wulan semakin-makin Tidak suka dengan ayahnya Karena dia semakin lama Semakin tahu Kalau ayahnya ini Bekerja di dunia gelap Di dunia hitam Yang membuat Dia akhirnya Semakin lama Semakin menjauh Menjaga jarak Dari ayahnya Kondisi itu justru Membuat Gunjek khawatir Karena dia gak mau Anak perempuan Anak bungsunya Itu membenci dia Yang alhasil Dalam kejadian ini Gunjek benar-benar Ketakutan Jadi Gunjek ini Tidak takut pada orang lain Tapi justru takut Kepada anaknya sendiri Dia gak mau Anaknya membenci dia Lalu pada akhirnya Gunjek mengajak bicara Wulan Empat mata Yang dimana di saat itu Gunjek sudah merasa Kayak anaknya bakal paham Sudah mulai dewasa Sudah mulai besar Dan akan mengerti Apa yang Gunjek sampaikan Akhirnya Gunjek Memberitahu kepada anaknya ini Apa yang selama ini Dia rahasiakan Tentang pekerjaannya Karena Gunjek merasa Sayang banget nih Sama ya putri Sematawayangnya lah gitu ya Dan dia gak mau Anak perempuannya Itu merasa kecewa Dengan sosok ayahnya Yang dikira seorang preman Dan akhirnya Gunjek pun Memberitahu Kalau dia adalah Seorang Anggota badan Intelijen Negara Atau seorang agent Dan di saat itu Awalnya Wulan gak percaya Dengan perkataan ayahnya Yang dimana Ya dia pikir Gunjek cuma seorang preman Pasti suka bohong nih Nah karena tidak mau Membuat anaknya Bener-bener malu Dan kecewa Akhirnya Gunjek Memperlihatkan Kartu keanggotaan dia Dan membuktikan Kalau dia memang Anggota badan Intelijen negara Dengan mata yang berkaca-kaca Hampir menangis Antara Gunjek Dengan Wulan Gunjek berkata Nak jangan malu Dengan pekerjaan ayahmu Karena di saat itu Pekerjaan Gunjek Itu tidak sehina Yang dipikirkan oleh Anak perempuannya Dia adalah Sosok penting Bagi negara ini Wulan meneteskan Air mataharu Karena sangat bangga Dengan ayahnya Yang ternyata Ayahnya ini adalah Sosok orang penting Di negara ini Dan sebetulnya Wulan menyadari Selama ini Ayahnya tuh sibuk Berpergian ke luar kota Kalau dipikir-pikir Preman mana Yang mempunyai banyak uang Bentar-bentar Harus ngilang Keluar kota Cabut gitu Kadang Nginep di rumah Cuma dua hari Dalam seminggu Dan dia juga Pernah memorgoki Ayahnya itu Memiliki pasport Yang sudah terisi Dan membuktikan Kalau ayahnya ini Pernah ke luar negeri Jadi pulang pergi Luar negeri Dan preman mana Yang bisa melakukan itu Kalau memang Cuma preman kampung Atau preman pasar Ya duit dari mana Untuk keluar negeri Dengan begitu sering Dan Wulan ingat Ayahnya Atau Gunjek ini Pernah meninggalkan rumah Itu dalam waktu Yang cukup lama Di saat Kejadian Kerusuhan Poso Sulawesi Tengah Pada awal Tahun 2000an Lalu disusul Dengan kejadian Bombali Pada tahun 2002 Nah disitu juga Gunjek cukup lama Pergi meninggalkan Keluarganya Dan baru kembali Setelah Beberapa minggu Bahkan hampir sebulan Nah Namun di saat itu Wulan masih terbingung-bingung Apa sih sebenarnya Pekerjaan ayahnya Seorang preman Kok bisa Ketika ada Kejadian-kejadian besar Atau kerusuhan besar Di negara ini Dia semacam Ikut bekerja gitu Ikut menghilang Dari rumah Nah akhirnya Semua ini terjawab Dan pernah ada Satu kesempatan Wulan diundang Ke Kick Andy juga Ketika itu Di Kick Andy Dia bercerita Bagaimana sosok ayahnya Yang benar-benar misterius Sampai akhirnya Dia mengetahui Kalau ayahnya ini Bukan sekedar Preman kampung Lalu Ada sebuah cerita Yang cukup unik Berhubungan dengan Gunjek ini Sebuah kisah yang dialami Oleh Gus Miftah Ya kalian pasti tau lah ya Sosok Gus Miftah Ya guru spiritualnya Om Deddy Kobuzir Gus Miftah Dikabarkan Itu pernah ditodong Senjata oleh Gunjek Kok bisa nih geng Mari kita ceritakan Secara lengkap Nah Gus Miftah ini Itu dikenal sebagai Pendakwah Yang identik dengan Dakwah di tempat yang unik Salah satunya Di tempat hiburan malam Terus di tempat prostitusi Dan juga di tempat-tempat lainnya Nah karena memang Tujuan Gus Miftah ini Ingin memberikan Pencerahan kepada Orang-orang yang Dianggap tersesat Gitu ya Namun Ternyata di dalam Perjalanannya Berdakwah Pendiri pondok Pesantren Ora Aji ini Sering menemui Batu terjal Alias halangan Dan rintangan Nah dia pernah mengungkapkan Sebuah cerita Yang berhubungan dengan Gunjek Ini ketika dia Diwawancari oleh Kick Andy Waktu itu Gus Miftah Bercerita Dia itu masih berumur 19 tahun Dia melakukan Dakwah Di kawasan Sarkem Yang dikenal Sebagai area Prostitusi Di daerah Yogyakarta Nah memang Di Sarkem ini Dikenal Tempat dunia hitamnya Disana diisi oleh Para preman Terus juga Para pelaku Prostitusinya juga Di saat itu Gus Miftah selalu survei Setiap malam Jumat Hadir di lokasi itu Pakai sarung Dan kopiah Di salah satu musala Yang ada Di tengah-tengah Sarkem Dijuluki dengan Musola Tengah Sarkem Atau MTS Gus Miftah melakukan Solat hajat Lalu Tiba-tiba Pada malam ketiga Dia Mengajaklah Beberapa preman Disitu Untuk beribadah Lalu di hari kelimanya Ketika dia Solat di tempat itu lagi Tiba-tiba dia ketemu Dengan salah satu Preman terbesar Di Jogja Saat itu Yaitu Gunjek Gunjek ini Gak slow ya geng ya Datang Nemuin Gus Miftah Langsung menggunakan Senjata api Dan Gus Miftah Langsung ditodong Senjata api oleh Gunjek Dan Gunjek Menanyakan Perihal kepentingan apa Gus Miftah Berada di tempat ini Dan akhirnya Gus Miftah Di saat itu Menyampaikan Dengan tenang Dengan santai ya Supaya tidak Bentrok gitu ya Dia bilang Dia datang ke lokasi ini Ya kan Kemusola ini Hanya untuk Berdoa Dan akhirnya Di saat itu Ya Gunjeknya juga Memang Seseorang yang gak emosional Ya dia Hanya berusaha untuk Melindungi daerah kekuasaannya Ketika sesuatu yang dia Anggap mengganggu Ternyata mempunyai Alasan tersendiri Gitu ya Kayak Gus Miftah Ternyata hanya ingin berdoa Berdakwah Ya akhirnya dia Persilahkan Dan di saat itu Gus Miftah Memberanikan diri Untuk menggelar Kajian Atau dakwah Di daerah Sarkem itu Ketika dia mengadakan hal tersebut Acara tersebut Dia meminta izin Kepada Gunjek Agar bisa melaksanakan Kegiatan dakwah Dan kajian itu Kalimat yang digunakan Oleh Gus Miftah Benar-benar Menyentuh Gunjek Dia bilang gini Saya bilang ke Almarhum Gunjek Sebaik tempat itu Ada buruknya Seburuk-buruknya tempat Harus ada baiknya Saya disuruh buktikan Dakwah di Sarkem Kalau tidak Saya Diancam Dibunuh Jadi justru Gunjek sangat support gitu ya Dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah Dan Gunjek meminta Gus Miftah Silahkan Dakwah Kalau gak berhasil Saya tembak Kamu saya bunuh Dan ancaman itu pun Ya akhirnya Mendorong Gus Miftah Benar-benar melakukan dakwah Di tempat itu Dan sukses Berhasil Pada awalnya memang Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah Itu ya Mendapat olok-olokan lah Dari warga Sarkem itu Tapi lambat laun Ternyata memang Tujuannya positif Gitu ya Untuk memberikan pencerahan Agar yang masih tersesat ini Mendapatkan hidayah Lambat laun ya Diterima juga Dakwahnya Gus Miftah Di daerah Kekuasaan Gunjek ini Nah Gimana geng Menurut kalian geng Cukup inspiratif ya Kisah tentang Gunjek Banyak sekali hal yang bisa kita ambil Sisi positifnya Yang negatifnya Ya udah pasti harus kita buang Tapi kita harus belajar gitu ya Dari kisah Gunjek ini Bahwasannya Tidak selamanya yang kita lihat Rendah Itu ternyata benar-benar rendah Karena terkadang Ada seseorang yang benar-benar Menjaga Rahasia Dia konsisten Dia menjaga komitmen Di bawah sumpah Atas nama negara Sampai-sampai dia merelakan Label dirinya Atau branding dirinya Terlihat hina Terlihat seperti Pereman pasar Pereman kampung Seolah-olah gak punya uang Seolah-olah tidak penting di negara Kayak sampah masyarakat Eh tau-tau Dia adalah bagian Dari orang penting Yang melindungi Kepentingan negara Gitu kan Dari kisah Gunjek ini Kita bisa mempelajari semua Jadi tidak selamanya Yang buruk Akan berakhir buruk Bisa saja yang berawal buruk Pada akhirnya Akan menjadi baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton